Jadi kalau kita lihat di Indonesia dulu ya Kenapa di Indonesia ini seperti Pak Beni bilang tadi sudah terbuka kok subur Jadi subur sekali sekarang Itu karena kita sekarang sistem politik one man one vote Kan dulu saya pernah bilang itu Dengan adanya ini maka partai politik pun mencari pendukung Nah pendukungnya ya dapatlah dari orang-orang ini Orang-orang ini juga kan mencari pendukung Yang punya masa itu ya Iya yang punya masa Jadi yang punya masa ini benar dibilang Pak Beni Supaya menekan densus Kenapa? Dia bisa memanfaatkan siapa yang membutuhkan suara-suara mereka Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk Yang sudah punya cohesion force Ini kan tinggal siapa yang mau beli suaranya dia Makanya dia subur Jadi ini saling 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 memanfaatkan Apa yang terjadi di Afganistan sekarang Ini semakin memperbesar keyakinan yang di sini Dia bilang lihat mereka menang di sana Karena dia menang Maka di sini pun kita akan bisa menang Artinya hubungannya tidak langsung ya Tapi hanya menginspirasi berarti Tapi sebelumnya saya berpikir itu inspirasi Ternyata di film Pak Beni tadi sudah bukan inspirasi lagi Sudah ada LO di sana Lebih parah lagi dari inspirasi Nah itu Dari situ saja kita sudah ambil Betapa bahayanya ternyata Kalau dari kemarin saya cuma bilang itu menginspirasi saja Semakin dia besar Tapi ternyata sudah lebih dari itu Nah makanya saya sudah pikir Kenapa jadi sekarang kok Kita ada ingin cepat-cepat Supaya Mengakui si Taliban sana Nah ini kan kacau lagi Kalau kita cepat-cepat mengakui Artinya apa Hubungan manusia dengan manusia Itu kan semakin bebas Tidak bebas saja sudah ada seperti itu Apalagi semakin bebas Jadi kalau kita mau kemana ke depan Nah ini harus lebih hati-hati lagi Habis lebih hati lagi Ya benar Pak Beni tadi Taliban mana Taliban yang mana Ada yang bilang Taliban sudah jinak Ya yang sudah jinak berapa persen Yang di sana yang tidak jinak juga banyak Yang bagaimana yang didukung oleh Pakistan Mana yang dimusuhin oleh India Mana yang dipelihara juga oleh Iran Karena dia harus menjaga hasara Dimana Islam Syah ada di sana Jadi di sana memang banyak sekali kepentingan Negara-negara ini Cina Cina harus bagaimana dia Supaya yang di Uyghur itu Para pendekar di Uyghur itu Tidak memberontak Atau kalau dia sikat Tidak dimarahin oleh Afghanistan Wah itu banyak di sana Nah kalau itu banyak Wah ini sangat berbahaya Kalau dari Pak Beni tadi Sudah ada dia punya License officer di sana Nah ini kita mau 2024 Menghubungkan dengan Indonesia Ya menghubungkan dengan Indonesia Sudah dia terinspire Terinspirasi Dia sudah punya lagi perwakilan Dan ke depan juga Kita akan ada 2024 Butuh dukungan Nah siap-siap aja Pak Beni Dan kawan-kawan dimarahin terus Nanti kalau nangkap-nangkap nih Karena ada yang tidak senang kan Itu ditangkap itu sumber suara masalahnya Nah jadi tidak heran Kalau ada sampai Repair marah-marah ya Oke Karena itu sumber suara Subur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Sampai jumpa Sampai jumpa